Intro Penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Malang masih tinggi. Oleh karena itu, Polresta Malang Kota berinisiatif meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardo Simarmata terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk membagikan sejumlah masker. Kapolrest menyasar sejumlah tempat keramaian dan fasilitas publik, salah satunya di Pasar Tawang, Mangulu, Wakuaru, Kota Malang. Kombes Pol Leonardo Simarmata menjelaskan sedikitnya 50 ribu masker dibagikan kepada warga Kota Malang bersama Dandim 0833 Kota Malang. Selain membagikan masker, Kapolrest juga gencar mensosialisasikan gerakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ini penting kepada masyarakat, yang kita temukan tadi pada saat membagi masker juga tadi, masyarakat masih ada yang tidak menggunakan. Lalu ada yang menggunakan, tetapi penggunaannya salah. Nah ini juga menjadi bahan edukasi bagi kita, yang kita akan terus lakukan selama PPKM ini bersama. Kami insur-insur TNI Polri yang melaksanakan operasi penegakan disiplin, target kami adalah objek-objek keramaian, keramaian seperti pasar, kemudian stasiun, terminal. Jadi dari beberapa waktu lalu sudah kita laksanakan operasi ini, banyak kali kita temui evaluasi di mana masyarakat masih kurang sempurna dalam menggunakan masker. Ada yang ditutup mulutnya saja, hidungnya tidak ditutup, ada yang terpasangnya terbalik, bahkan ada yang ditaruh di dagu saja, jadi seolah-olah maskernya yang nempel. Jadi yang terpenting di sini yang kita laksanakan selain kita membagikan, juga kita mengedukasi bahwa masker ini sangat penting untuk menjaga kesehatan kita dari COVID-19 atau koronasi kesehatan ini. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan, melaporkan. Terima kasih telah menonton!